Pemirsa Bali memiliki masalah fundamental yakni terlalu tergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan guncangan seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19. Meski kondisi pariwisata Bali akhir-akhir ini membaik, ke depan semua pihak harus mengingat bahwa pariwisata Bali harus mendapat perhatian lebih. Pemerintah juga hendaknya tetap mengawal potensi sektor pertanian sehingga jika pariwisata terpuruk, ekonomi Bali bisa bertahan. Pertanian memiliki peranan penting karena sektor pariwisata terpuruk, ekonomi Bali bisa bertahan. Sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar ketiga dalam struktur ekonomi Indonesia selama pandemi. Resilensi sektor pertanian lain karena sektor tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia terhadap makanan sehingga masih akan dibutuhkan dan berproduksi. Sementara itu ditinjau dari sisi epidemiologi, wabah COVID-19 mayoritas menyebar di perkotaan atau kawasan padat penduduk. Artinya pertanian yang mayoritas tidak berada di perkotaan relatif lebih aman. Sejarah mencatat bahwa krisis membawa sebagian besar tenaga kerja kembali ke sektor pertanian. Berkaca pada krisis yang pernah terjadi pada 2008 bahwa krisis 1998 tak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih kembali ke sektor pertanian. Sehingga bukan tak mungkin jika dalam beberapa bulan ke depan data statistik memiliki kecenderungan menunjukkan adanya peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian akibat pandemi. Sementara pada sektor normal, banyak masyarakat pertesaan yang memilih mengadu nasib di perkotaan menjadi pekerja sektor manufaktur maupun jasa. Resiliensi sektor pertanian terhadap pandemi dan kecenderungan peningkatan tenaga kerja sektor pertanian menjadi momen baik bagi pemerintah untuk mereformasi sektor pertanian menjadi lebih baik. Pemerintah perlu terus mendorong agar petani mulai memasukkan unsur teknologi di dalam proses produksi baik di on-farm maupun off-farm untuk peningkatan daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar dan dinamis. Balipos melaporkan.